Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku Johan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal penunjukan Johanis Tanak jadi wakil ketua KPK, lalu partai Nasdem yang sudah yakin untuk mengusuk Anies Baswedan jadi calon presiden dan resesi ekonomi yang mengancam Indonesia. Gak kelupan ada juga update soal vaksin meningitis dan COVID-19. Dari luar negeri ada badai Ayan yang menghantam Florida. Ini dia selengkapnya. KPK punya anggota pimpinan baru. DPR memutuskan Johanis Tanak menjadi wakil ketua KPK menggantikan Lili Pintau Lisi Regar. Terpilihnya Johanis diketahui usai fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung di Komisi 3 DPR 28 September 2022. Johanis terpilih lewat mekanisme voting oleh seluruh anggota dan pimpinan Komisi 3. Seluruh proses ini pun hanya mengambil waktu sekitar 3 jam saja. Pendirinya berhasil mendapatkan 38 suara, mengalahkan pegawai badan pemeriksa keuangan Inyo Manwara yang hanya berhasil mengumulkan 14 suara. Hasil perhitungan voting dengan sistem one man one food, satu orang satu suara. Dengan nama Inyo Manwara jumlah suara 14. Kemudian saudara Johanis Tanak dengan jumlah suara 38 dan yang tidak sah ada satu suara. Total 53 suara sesuai dengan kehadiran kita semua. Atas nama saudara Johanis Tanak terpilih sebagai calon anggota pengganti pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023. Apakah dapat disetujui? Terkait penunjukan Johanis sebagai pimpinan KPK, sejumlah pihak justru menganggap ini bisa makin melanggengkan impunitas terhadap koruptor. Hal ini dinyatakan oleh para pegiat anti korupsi, salah satunya peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nikola. Alvin bilang paparan Johanis di depan Komisi 3 DPR kurang ideal. Di depan DPR, Johanis mengusulkan pendekatan restoratif justis dalam penanganan korupsi. Ia menyatakan koruptor bisa mendapatkan jaminan tak di proses secara hukum dengan cara tertentu. Seperti mengganti kerugian negara hingga tiga kali lipat. Kemudian saya mencoba berpikir untuk RG terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, restorasi justis. Tetapi apakah mungkin yang saya pikirkan itu dapat diterima, saya juga belum tahu. Harapan saya dapat diterima. Di mana nantinya ketika ada orang yang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian saya berharap dia dapat mengembalikan uang tersebut, tetapi dia kena denda juga, kena sanksi juga. Jadi kalau dia merugikan negara 10 juta, saya berharap dia mengembalikan kepada negara 20 juta. Menurut Alvin, pandangan yang Johanis sampaikan bertentangan dengan kedudukan perkara korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Pandangannya juga dianggap bertentangan dengan paradigma UNCAC. Siapa sih Johanis Tanak? Johanis Tanak adalah Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi pada 2014 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2016. Ia juga pernah mengisi jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Awalnya, Presiden Jokowi mengusulkan nama Johanis sebagai pengganti Lili Pintauli, yang sebelumnya telah mengundurkan diri. Lili sempat bikin kontroversi sebelum dirinya mundur pada 11 Juli 2022. Ia sempat dilaporkan sejumlah mantan pegawai KPK terkait dugaan gratifikasi tiket MotoGP dan penginapan dari BUMN. Lili juga diduga lakukan pelanggaran etik usai dikaitkan dengan permintaan mempercepat penahanan ex-bupati Labuhan Batu Utara yang jadi tersangka. Ia juga melakukan pembohongan publik pada konferensi pers pada 30 April 2021 lalu. Saat itu, Lili menyangkal telah berkomunikasi dengan pihak yang tengah berperkara di KPK, yakni ex-wali kota Tanjung Balai, M. Syahrigal. Wakil ketuanya udah ada, jangan sampai malah bikin kasus kayak yang udah-udah. Pastinya harus bisa berantas korupsi lebih banyak lagi ya. Pemilu makin deket, partai politik makin gercep buat cari calon untuk maju. Salah satunya Nasdem yang udah yakin buat usung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bursa Pilpres 2024 makin memanas. Sejumlah parpol semakin bergerak cepat untuk menggait para calon untuk ikut Pilpres. Terkini, partai Nasdem menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon terkuat yang bakal diusung dalam Pilpres 2024. Hal ini disampaikan politikus Nasdem, Zulfan Lindan, pada 28 September 2022. Menurutnya, hal ini belum diputuskan secara resmi. Namun, kemungkinan Anies dicalonkan sebesar 90%. Sebenernya, Nasdem punya beberapa nama lain yang berpotensi dicalonkan. Ada Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Namun, ada kendala dari keduanya. Andika dipastikan masih aktif sebagai Panglima sampai 10 November 2022 mendatang. Sedangkan Ganjar, meski unggul di berbagai survei, Gubernur Jawa Tengah ini nampaknya masih menunggu keputusan PDIP. Nasdem sendiri juga menyebut partainya akan mengagendakan rencana pengumuman koalisi pada 10 November 2022 mendatang. Pembentukan koalisi, rencananya akan disusul dengan deklarasi dukungan kepada calon presiden. Nasdem disebut bakal bikin koalisi bareng Demokrat dan PKS. Setidaknya, jumlah kursi gabungan ketiga partai itu di DPR mencapai 28,35%. Angka ini telah melampaui syarat ambang batas pencalonan presiden yakni 20%. Selain Nasdem, ada juga Gerindra yang sudah yakin pada Prabowo sebagai calon presiden nanti. Buat calon wakil presidennya, beredar pula isu bahwa Joko Widodo bakal mendampingi Prabowo. Menanggapi isu ini, pihak Gerindra bilang bahwa mereka tak keberatan bila Jokowi mau nyalon jadi wapres. Namun, wacana itu harus dikaji terlebih dahulu secara hukum. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani bilang, setiap warga negara punya kedudukan yang sama di depan hukum. Mereka berhak untuk dipilih, asalkan tidak melanggar aturan. Muzani juga menyebut, jadi sebuah kehormatan bila Jokowi mau jadi cawapres Gerindra. Sebab Jokowi punya reputasi jejak dan track record yang cukup jelas. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut sudah bertemu dengan Ketua Umum Golkar, Air Langga Hartarto, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Beredar kabar bahwa Kang Emil bakal gabung Golkar. Golkar pun lewat Ketua Umum Air Langga dan Wakil Ketua Umum Firman Subakyo merespons, bahwa mereka akan memberikan karpet merah bila Emil mau masuk Golkar. Kabarnya Ridwan Kamil masuk bursa jadi calon wakil presiden Golkar. Sedangkan untuk PDIP, Ketua DPP PDIP Puan Maharani disebut bakal maju jadi capres 2024. Bahkan, Puan juga sempat membeberkan kriteria calon wakil presiden bila dirinya memang diusung PDIP jadi capres. Puan bilang, ia ingin punya cawapres yang cocok dan punya cita-cita yang sama. Utamanya, pasangannya harus mau mewujudkan kesejahteraan rakyat. Siapa aja gak apa-apa sih kalau mau nyalon. Tapi yang penting harus amanah ya. Kalau kamu gimana, udah ada jagoan belum yang diharapkan buatnya pres? Merespons situasi dunia yang diambang resesi, Presiden Jokowi Dodo mewanti-wanti dampaknya terhadap Indonesia dan meminta kabinetnya untuk waspada. Untuk mengingatkan kepada Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian yang tinggi. Semua negara sulit sekarang ini. Ekonomi global juga sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi, sangat sulit dihitung. Udah siapapun lah, sulit ngitung, pasti akan kesulitan. Arahnya akan kemana? Begitulah warning yang diberikan Presiden Jokowi soal kondisi dunia yang enggak pasti. Arahan Jokowi diberikan saat pengarahan kepada para menteri, pimpinan badan dan komisi, serta para kepala daerah se-Indonesia yang digelar di JCC Jakarta pada Kamis 29 September 2022. Menurut Jokowi, sepanjang 2022, perekonomian dunia dilanda berbagai macam krisis seperti krisis energi, pangan, hingga keuangan yang berujung pada resesi global. Presiden juga mengungkapkan kalau perang Rusia dan Ukraina terbukti menjadi biang kerok utama ketidakpastian dunia di tahun ini. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan soal potensi dampak krisis yang akan menjalar ke Indonesia. Apalagi kabar soal resesi yang sudah mewarnai pemberitaan dan media sosial kita hari-hari ini. Jokowi menegaskan, tahun ini sudah sulit dan tahun depan diprediksi bakal gelap. Dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online semuanya, mengenai resesi global, tahun ini sulit, dan tahun depan sekali saya sampaikan, akan gelap. Dan kita enggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa enggak bisa dikalkulasi. Sebelum Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih dulu menyinggung soal resesi global dan kaitannya dengan kondisi ekonomi Indonesia. Sri Mulyani bilang, resesi sudah nampak dari kebijakan pengetatan moneter berupa kenaikan suku bunga acuan di bank sentral sejumlah negara. Bank dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral, terutama di negara-negara maju, secara cukup cepat dan ekstrim, dan itu pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Meski begitu, Menko menyebut kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat, bahkan sudah pulih seperti masa pra-pandemi. Ini tercermin lewat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di level 5% pada kuartal 1 2022, di mana pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,23% secara tahunan atau year on year, serta berlanjut di kuartal 2 2022 dengan tumbuh 5,44% year on year. Selain itu, menurut Sri Mulyani, pemulihan ekonomi ini juga tercermin dari level produk domestik bruto atau PDB Real Indonesia yang sudah mencapai 7,1% pada paruh pertama 2022. Ini ada di atas level sebelum terjadi pandemi COVID-19 atau melampaui level tahun 2019. Nah, ngomongin soal resesi, Bank Dunia juga baru saja mengingatkan soal risiko stakflasi, resesi, hingga perlambatan ekonomi. Dalam laporan yang sedang dikerjakan Bank Dunia dan akan dirilis minggu depan, bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan di dunia melambat pada 2015. Apalagi ketika pandemi menyerbu, jumlah orang miskin bahkan bertambah hingga 70 juta orang. Dalam laporan itu, juga diketahui terjadi penurunan sebesar 4% dalam pendapatan median global. Ini menjadi penurunan pertama sejak bank mulai mengukur indikator tersebut pada 1990. Presiden Bank Dunia atau World Bank, David Malpass, juga mengungkap situasi ini bakal memiliki konsekuensi serius, utamanya terhadap negara-negara berkembang. Balik lagi ngomongin situasi ekonomi dalam negeri. Teranyar, DPR RI baru aja mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU APBN Tahun Anggaran 2023 menjadi UU APBN Tahun Anggaran 2023. Diresmikan pada 29 September 2022, ada sejumlah poin yang disepakati dalam APBN ini. Di antaranya, defisit APBN sebesar Rp598,2 triliun atau setara 2,84% dari produk domestik bruto. Sementara itu, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.463 triliun, sementara belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.061,2 triliun. Waduh, serem banget ya situasi ekonomi dunia akhir-akhir ini. Walaupun pemerintah ngeklaim kalau situasi Indonesia masih cukup aman, tapi nggak ada salahnya juga sih kalau kita tetap waspada. Setelah ramai puluhan jemah gagal berangkat umroh karena kelangkaan vaksin meningitis, Kementerian Kesehatan akhirnya akan mendatangkan 250 ribu dosis vaksin meningitis Oktober mendatang. Kementerian Kesehatan tengah mengupayakan normalisasi stok vaksin meningitis meningokokus atau MM bagi pelaku perjalanan termasuk calon jemah haji dan umroh. Normalisasi stok vaksin MM bakal direncanakan berlangsung setidaknya hingga Januari 2023. Langkah normalisasi ini pun diwujudkan dengan didatangkannya 250 ribu vaksin meningitis dari China melalui izin impor barang dari Bepom pada Oktober 2022 mendatang. Nenai hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Kamis kemarin. Vaksin meningitis meningokokus sendiri sebelumnya alami kelangkaan dan berdampak pada batalnya keberangkatan sejumlah jemah umroh dari Bandara Juanda, Surabaya pada 26 September 2022. Soalnya, vaksin ini merupakan salah satu syarat wajib bagi pelaku perjalanan ke Arab Saudi. Merespon soal kelangkaan ini, Direktur Utama PT Bio Farma Persero ini dipicu oleh proses distribusi dan persyaratan administrasi yang cukup panjang antara Bio Farma dan sejumlah perusahaan rekanan yang berada di luar negeri. Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi yang mebeberkan kelangkaan vaksin terjadi sebab produsen yang bekerja sama dengan kementerian enggak bisa memenuhi kebutuhan vaksin. Per 29 September 2022, setidaknya 150 ribu dosis vaksin yang diperuntukkan untuk pemenuhan pemerintah dan 75 ribu dosis untuk pemenuhan swasta sudah datang di Indonesia. Ngobroin sel vaksin, baru-baru ini Bepom juga menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 Indovac yang dikembangkan oleh PT Bio Farma dan Baylor College of Medicine untuk usia 18 tahun ke atas. Vaksin ini juga telah mengajukan sertifikasi kehalalan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Meski begitu, Kepala Bepom RI, Penny Kalukito, menuturkan pengumuman resmi soal izin penggunaan darurat vaksin ini akan dikabarkan lebih lanjut nantinya. Selain vaksin Indovac, ada satu lagi vaksin buatan dalam negeri lagi yang bakal punya izin darurat pada awal Oktober 2022 mendatang, yakni vaksin Inavac atau vaksin merah putih. Vaksin Indovac dan Inavac sendiri adalah vaksin produksi dalam negeri yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi. Berbeda dari Indovac, vaksin COVID-19 Inavac berbasis platform inactivated virus dan dikembangkan oleh tim peneliti Universitas Air Langga bersama PT Biotis Pharmaceutical Indonesia. Syukurlah kalau vaksin-vaksin yang dibutuhkan ini menemui titik terang terkait ketersediaannya. Kita juga ya sama-sama jaga kesehatan dan semoga terus pulih dari pandemi. Akhir-akhir ini, badai tropis mengancam beberapa wilayah di Amerika Serikat. Badai ini mengakibatkan banjir, pemadaman listrik masif, kapal tenggelam, hingga menelan korban jiwa. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat melaporkan badai ayan menghantam Florida Rabu 28 September 2022 lalu. Angin dan hujan lebat menghantam semenanjung Florida di selatan Punta Gorda dekat Pirate Harbor jam 3 sore waktu setempat. Dengan kecepatan angin mencapai 249 km per jam, skala badai Saphir Simpson mencatat kekuatan badai mencapai kategori 4, bahkan hampir mencapai kategori 5 yakni sangat berbahaya. Berpotensi memicu banjir dan gelombang tinggi, badai ayan juga merupakan satu dari dua badai kategori 5 yang menghantam Amerika Serikat dalam kurun 30 tahun terakhir. Sepanjang minggu ini, badai ayan memang melanda berbagai wilayah di dunia. Sebelumnya, pada selasa 27 September 2022, badai ayan mulai menghantam sejumlah wilayah di Kuba dengan kecepatan 195 km per jam. Badai dengan kategori 3 ini telah meleluh lantahkan ratusan rumah warga dan sebabkan banjir dan pohon tumbang di Havana. Badai juga mendarat di Provinsi Pinar Del Rio, Kuba bagian barat, kurang dari 24 jam sebelum menghantam Florida. Diperkirakan, 50 ribu orang dievakuasi dan melumpuhkan jaringan listrik di seluruh negara. Pemadaman listrik juga berdampak pada sulitnya akses air bersih terutama beberapa daerah yang mengandalkan pompa air. Selain itu, sebuah kapal juga ikut tenggelam menyebabkan 23 orang hilang dan 4 orang selamat. Untuk atasi badai ayan di Florida, ribuan personel telah dikerahkan termasuk 250 pesawat, 300 perahu, serta 1.600 kendaraan air. Presiden Joe Biden juga telah peringatkan warga Florida untuk menati semua peringatan bencana. Sejak Sabtu, 24 September, Joe Biden bersama dengan Gubernur Frost DeSantis dari Florida juga telah membahas persiapan dan potensi dampak badai. Biden juga telah menyetujui deklarasi darurat untuk mendukung upaya kesiap siagaan, serta untuk mengamankan sumber daya. Wah, semoga badainya cepat berlalu ya. Nggak cuma di Indonesia, tapi badai dan cuaca buruk bisa mengancam kehidupan kita di mana saja. Tetap siaga dan jaga kesehatan selalu ya. Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi Senin pekan depan pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matan Acua. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye.